Intro Matano Tak banyak yang tahu jika dadau yang sekaligus menjadi nama sebuah desa yang berada di pesisirnya ini Tidak hanya menyimpan cerita kejayaan masa lalu Tentang sebuah kampung dengan peradaban pandai besinya Intro Pun juga eksotisnya Alam Matano Berkepingan surga yang jatuh ke bumi Intro Warna-warni keindahannya adalah maha karya sang penguasa alam Intro Hari ini akhirnya aku bisa juga menghirup sejuknya udara kota Sorowako Sebuah kota kecil di bumi Batara Guru, Lumu Timur Kazainal sudah menanti kedatanganku di Dermaga Kazainal adalah anak Tante Mirna, adik ayah yang tetap memilih tinggal di pesisir Danau Matano Ici, teman lamaku juga akan ikut bersama kami Ia berangkat dari kota Palopo sekitar 4 jam menggunakan mobil sampai ke tempat ini Menurut Kazainal, Dermaga Molino ini menjadi salah satu akses warga dan pelancong Untuk menyeberang ke desa Matano, tempat yang sedang kami tuju Intro Sepanjang perjalanan, aku dan Ici dibuat takjub dengan keindahan panorama pesisir Danau Matano Alam yang masih asli dan terjaga membuat kecantikan Danau ini semakin memancarkan pesona Seakan pertunjukan yang spektakuler, tengah dipentaskan di hadapan kami Sepanjang perjalanan, Kazainal bercerita banyak tentang Danau Purba ini Danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonik atau pergerakan patahan bumi pada masa Pleosen Sekitar 1 sampai 4 juta tahun lalu Kedalamannya mencapai 600 meter membuat Danau Matano sebagai danau terdalam di Asia Tenggara Dan terdalam 10 di dunia Terima kasih telah menonton! Sepertinya, Tante Mirna tahu jika hembusan angin Danau Matano selama perjalanan Membuat perut kami lebih cepat merasa lapar Tak menunggu lama, hidangan khas pesisir Matano langsung kami lahap Suso atau sejenis siput danau yang dimasak dengan daun kadundun Membangkitkan selera makanku Cita rasanya yang segar dan cara memakannya yang unik Dengan menyedot langsung cangkannya Memberikan sensasi yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah perut terisi penuh, Tante Mirna mengajak kami ke rumah untuk beristirahat Rumah Tante Mirna yang asri dan berada di tepi danau ini Juga seringkali menjadi pilihan rumah singgah atau homestay Bagi sejumlah pelancong yang berkunjung ke sini Malam ini, aku dan Ichi akan tidur di kamar ini Bagi yang cerah Hari ini, Kezena akan mengajak saya dan Ichi berkeliling desa Dan menyusuri pesisir Danau Matano Katanya, banyak tempat seru dan memanjakan mata Yang harus kami kunjungi di sini Di perjalanan, kami berpapasan dengan kepala desa Matano Yang mengajak kami mampir dan melihat proses penempaan besi di desa ini Ternyata, sejak abad ke-10 Masehi Matano telah menjadi pusat industri logam besi Meski tak seperti dulu Masih tersisa beberapa pandai besi di desa ini Yang bertekad memuruskan sisa-sisa kejayaan masa lalunya Sejumlah data juga menyebutkan bahwa pada abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-15 Matano telah mengekspor besi dan senjata kekerajaan Majapahit Yang menguasai Nusantara kala itu Bahkan, menurut salah satu peneliti Belanda Van Hikeren Sejarah industri besi di Matano jauh lebih tua Ia memperkirakan masyarakat di sini Telah melebur besi sejak 300 tahun sebelum Masehi Setelah puas melihat sejumlah artefak peninggalan peradaban besi desa Matano Kak Zainal mengajak kami mengunjungi tempat lain di desa ini Di perjalanan, sebuah kolam yang cukup besar Dengan air yang sangat jertih Menyita perhatianku Konon ini adalah mata air Danau Matano Penduduk setempat menyebutnya Lak-la atau bura-bura Kata Kak Zainal Bura-bura berarti buih-buih Yang muncul ke permukaan Jika kita meneriakan kata Bura-bura di pinggir kolam Aku pun tertarik mencobanya Wah, benar saja Setelah meneriakan kata bura-bura Kolam yang sebelumnya tenang Tiba-tiba mengeluarkan buih-buih Warga setempat juga mempercayai Jika air kolam ini dapat menyembuhkan Bahkan membuat awet muda Sepertinya Aku tidak membutuhkan skincare lagi Jika sering membasu hukaku di sini Sekitar 5 menit Menggunakan perahu atau rak Kami tiba di salah satu sport wisata Di desa ini Lak-awah Atau orang sekitar juga sering menyebutnya Kali dingin Lak-awah Berarti air yang tidak berhenti Mengalir Di tempat ini terdapat sebuah sungai Dengan air yang sangat dingin Seperti air yang baru keluar dari kulkas Di sini Kami akan menjajal arusnya Dengan melakukan body rafting Menyenangkan dan cukup Boba-boba adrenalin Setelah puas bermain dengan arus sungai dingin Kak Zena kembali mengajak kami Ketempat yang katanya tak kalah seru Perjalanan sedikit menanjak Dan menyusuri tebing Dari puncak tebing ini Pemandangan Dano Matano terlihat begitu cantik Aku tak ingin melewatkan momen ini Dan segera mengabadikannya dengan ponsel pintarku Teman-temanku di Jagatmaya Pasti iri melihat instastoryku kali ini Seperti yang dijanjikan Kasenal Menyusuri jembatan gantung setinggi 50 meter di tempat ini Tidak hanya memompa adrenalinku Hormon endorfin juga seakan memenuhi kepalaku Membuat perasaanku hanya diliputi kebahagiaan Karena disuguhi pemandangan alam yang tak pernah aku saksikan sebelumnya Saatnya menurunkan sedikit tensi Menikmati kelapa muda Sembari menatap tenangnya air Dano Matano Membuatku sulit beranjak dari tempat ini Seperti tak ada habisnya Keseruan lain ternyata masih menanti kami Bermain kayak menyusuri indahnya panorama gugusan pulau Yang berada di Dano Matano Sungguh semakin membuatku takjub Masyarakat Matano menyebut gugusan pulau ini sebagai Pulau Empat Selain indah Tempat ini ternyata merupakan sebuah situs peninggalan masa lalu Kazenal bercerita jika dahulu Lokasi ini merupakan pengukiman dan perbekelan peralatan besi Di bawah tempat kami bermain kayak ini Juga banyak ditemukan artefak Berupa pecahan tembikar Parang dan sejumlah peralatan besi lainnya Selain Pulau Empat Kayabiri atau Goa Air juga tak kalah eksotisnya Sebagian masyarakat juga menyebut tempat ini sebagai Goa Tengkorak Goa yang berada di bawah air ini Dapat kita masuki jika kondisi air danau sedikit surut Seperti yang ini Goa ini juga merupakan salah satu situs peninggalan masa silam Peradaban Kesifatan Terima kasih telah menonton Perjalananku menyusuri sejarah dan keindahan Matano Membuatku terpaku Seperti dunia hanya untuk diriku Menyadarkanku bahwa alam adalah guru Dan setiap petualangan mengajarkan ilmu yang berharga Matano Rahampu'u Aku berjanji akan kembali lagi menuntaskan petualanganku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati